fitur map terimakasih terimakasih banget oke dibayar cancel lagi panggilnya ya pindah ke blok sudut kita coba lagi sekali drone shield pas banget Hai Oke kena panggil guys nice kekurung sambil kena panggil itu terus ini kalau misalnya kena kursit itu juga udah nyusahin dia ya sedikit nyusahin dia ya Halo guys lagi channel Hawenset kali ini aku mau gameplayin si Malia ya jadi ini kemarin adalah salah satu kartu enggak kemarin masih minggu ini ya adalah salah satu kartu yang menjadikan dia partu spesial untuk ulang tahun gitu ya spesial untuk ulang tahun yang dirilis untuk ulang tahun gitu ya jadi disini kemarin itu aku don 38 itu mahal parah mahal parah untuk sekelas kartu cuma spesial anniversary ya jadi enggak tahu nanti kedepannya apakah ada panelingnya bisa didapetin dari SC atau di upgrade legend di SC bisa atau pakai kostumnya di SC bisa gitu ya siapa tahu masih muncul di di SC juga jadi ya aku cuma bisa upgrade dari situ ya tapi aku saranin untuk kartu ini ya kalian harus beli pingnya penanlinya itu menurutku paling wajib pada kalau dipikir-pikir emang kombonya itu lebih cocok ketika kalian pakai penanlinya ya kemarin dijual lebih murah sih kalau kalian ikut dari ini apa namanya flash sale dari ini apa shop ya dia lebih murah sebenarnya sekitaran 7-8 dollar lebih murah lebih murah ya jadi ini $10 kalau disini ya tapi kalau kemarin itu 8 dollar di apa flash sale gitu ya dan kenapa aku bilang linknya cocok adalah karena dia kalau udah kena sekali tarik terus kena bubble apalagi mungkin kalau kalian memang ada UR boot fortune card the boot fortune card ya itu silahkan dimasukkan ke setnya dia itu lebih serem lagi karena dia udah ada skill yang cukup apa ya bikin orang langsung tepat bangkut ya adalah hilangkan marble ya hanguskan marble jadi dia langsung hangus marblenya kosong gitu ya dia langsung habis apalagi kalau fortune cardnya direbut apalagi apalagi ya kena bubble ya itu udah kayak bubar guys kalian kalau misalnya ketemu set kartu ini ya gitu misalnya misalnya bener-bener full power ya tapi kali ini aku cuma pakai yang evo ya ntar kalau misalnya ada yang mau minjemin full power aku bakalan gameplay juga kurang lebih setnya seperti ini kalau kalian ada ini apa namanya pedang linya berarti lebih enak helmnya bisa pakai helm discharge atau helm pecah dadu atau helm bombing dan lain sebagainya ya guys ya bebas kalian mau pakai apa gitu ya jadi seperti itu aja ya untuk set saranku ya untuk kartu ini ya kita coba langsung aja ada gameplay apakah cukup bagus atau tidak menurut kalian bisa simpulkan sendiri aku bakalan main di arena wonderland sama graffiti ya jadi tiga map ini akan gue coba acak tiga mana yang bagus gitu ya Oke kita mulai dari wonderland dulu ya Oke ketemu yang little sebenarnya kalau kalian pengen atau penasaran ya penasaran pengen nyoba kartu ini sebenarnya little itu udah hampir mirip guys yang yang little itu menurutku udah hampir mirip cuma beberapa minus di skillnya ya gitu gitu aja sih sebenarnya ya ini batalkan panggil ya batalkan panggil aja sama ini sih mungkin ya bener-bener pendendlingnya itu sebagai kunci sebenarnya bener-bener kerasa guys karena bubble itu kalau lawan karena ini ada efek bloknya Nike ya si art purification itu nggak bisa mecahin ini loh nggak bisa mecahin apa namanya tuh bubble ya kalau misalnya lawan bawa pecah bubble itu ngaruh banget loh itu ya bukan berarti nggak pakai guys itu ngaruh banget guys asli guys oke desnya nyala harusnya dinyala tuh ada besisi bagusnya kalau kalian lihat dari desnya itu bisa ngebantu sekali serang lagi ya kalau misalnya combo sama magnet bersama magnet itu nabrak sama panggil satu lainnya cuma kalau setelah panggilnya udah nyala itu udah udah nggak bisa ini lagi guys udah nggak bisa summoner summoning lagi ya dia nggak bisa summon sekali lagi gitu ya jadi si summon satu lain itu cuma berlaku satu kali doang jadi ya di combo sama magnet sih harusnya bisa gitu ya sebagai opsi kalau misalnya si summon satu lainnya kena cancel atau nggak nyala tuh magnet bisa nyala gitu oke ya itu yang little cuma nggak ada efek bloknya aja sih gitu problemnya gitu dan kalau ngeliat sih desnya 40% untuk kartu gratis itu bagus loh guys ya ya gratis ada desnya loh desnya itu kemarin aku juga nyoba sebenarnya lumayan bagus ya kalau ngomongin soal desnya skill desnya itu setnya samain aja ngomong-ngomong ya setnya ini dari punya aku ini sama yang little samain aja sama guys nggak jauh beda ya karena inti skillnya udah ada di itu ya setnya ya oke itu tuh nggak nggak dikurung guys tadi mungkin harus dikurung ya ini sebagai contoh adalah seperti ini tadi kan kita udah sampai satu kali ya magnet itu bisa dipakai setelah ini gitu ya Nah gitu guys bisa dipakai setelah itu gitu ya ini aku coba misal bangun baru aja ya kita bakalan bangun baru aja di samping ini ya sini kita coba bangun baru semoga desnya nyala juga oke desnya nyala sejauh ini sih desnya lumayan hebat ya kalau ku bandingin sama punya nya Hilda ini kadang-kadang malah lebih bagus ini gitu loh kadang-kadang ya oke dia ada berbut marblenya nyala jadi ini di berbut marble bisa melindungi kalian dari hanguskan marble dulu sebelum nginjek blok efeknya itu agak minus sih menurutku ya harusnya sih kasih kesempatan enggak sudah dikasih kesempatan ya langsung nyala blok efeknya gitu lah langsung nyala blok efeknya itu lebih bagus gitu ya oke apakah kena kurung dan disummon Oke seperti itu ya sebenarnya kan di map ini Oke cuma kalau ketemu nike bubar sih kalau kataku ya nike ini bener-bener berkuasa di map ini ya kalau menurutku luar biasa hebat ya nike di map ini Oke kita akan kesini lagi ya udah seperti itu aja sih mungkin kurang lebih ya tuh Samen satu lain sebenarnya kalau misalnya pakai ini emang terus ya dia ada overcharge sama si ini kursus ya ya harusnya yang kursi itu ganggu juga cuma lebih akan lebih bagus kayaknya lebih mending di babel sih karena kalau udah dihanguskan kan kesempatannya lebih kecil Oke aku lanjut ke map arena dulu aja ya Oke kita ketemu si lili lonka dia itu panggil juga kalau nggak salahnya panggil satu lain juga ada ini papet juga sih aku lupa ya panggil-panggil ya HP iya Oke kita kedua berarti mungkin aku akan pakai ini aja sih pakai cancel panggil ya asal panggil atau cancel magnet guys itu bingung ya tapi lebih tinggi cancel panggil sih karena kenapa cancel magnetnya cuma 35 gitu ya si tarot cancel magnet itu cuma 35 itu eh ini katira 40 lah ya gc45 ini 45 35 sendiri gitu ya oke kita lihat kita lali lonka sebenarnya lili lonka itu hampir sama ya dia mainnya samener terus harus dipanggil segera ya entah hampir mirip-mirip sih kalau kataku ya untuk dia cara mainnya hampir mirip-mirip setelah bagian pakai kostum apalagi yaitu nggak dikena Excel ini Tidur anjir anjir tidur Excelnya coy coy Oke berarti mungkin aku cancel panggil aja sih Hai Oke tuh baru kepake tadi kalau pas loncat itu naik sel kan udah selesai gitu oke jadi bisa pilih area pindah dikomi TTL ini kalau udah di blokir gini kalau dikomi TTL kena kurung aku juga bisa TTL guys ada kita kan bisa dipakai ya jadi bisa dipakai ketcuali dia emang ini sih hanya komi TTL sih kayaknya komi TTL kayaknya ya tuh tuh kan ya berarti aku cancel panggil kita bisa juga TTL ya dipikir nggak bisa anjir Oke semoga desnya gacor kalau desnya gacor sih kita komi TTL ya eh kodesnya gacor pokoknya kalau dikurung gini kan enggak usah takut bangun landmark oke des sebenarnya kalau desnya nyala enggak usah dipindah kalau desnya nggak nyala itu baru pindah sudut ya baru bikin landmark Oke kenapa ngelag banget eh hampir aja loh double dua eh kalau ngedess tiga ini aku tiga dulu kalau ngedess ke belakang tapi kalau nggak ngedess ya nggak ke belakang guys ke area ini dulu oke des desnya gacor loh guys ya maksudku tuh nggak sembarangan nggak nyala gitu ya dia gacor-gacor aja ya itu tuh kita TTL guys dia komit TTL kita juga bisa TTL tapi kartu ini bisa diajak TTL juga dalam konteks ya menyesuaikan kondisi ya kalau kondisi kayak gini ya nggak usah dilawan guys nggak bakalan bisa dilawankan itu kan tadi karena kita mainnya harus dalam satu lain berarti kita bisa komit TTL gitu pakai desnya gitu seperti itu guys kita coba terakhir di map graffiti ya jadi kita coba ketiga map ya oke kita ketemu Manbull Astaga ketemu Blue Manbull ya semua kita kedua kalau kedua mungkin bisa ya kalau Manbull itu apa Panggil dia pakenya Oke kedua guys Panggil ya dia pakenya berarti kita pakai cancel Panggil karena dia kalau nggak pakai ini kan cuma dia pakai ini ya ntar ntar nggak ada pengurung yang completion sih guys kita bisa TTL juga itu jadi ya ntar dah ya dulu ya Manbullnya ya kok di pengen upgrade guys ntar ya ini pengen upgrade ke biru juga besok guys tenang aja oke ini agak serem sih kalau menurutku ya lebih baik ini nggak usah pakai gradefall lebih pakai si cross kaisus ya lebih bagus itu oke 9 dia jalan harusnya bukan ini ya oke berarti targetnya disini dia kita bisa langsung double dua atau empat ya tidak ada ini lagi kok dia kecuali dia ke traffic jam nekatnya oke ini kita pakai cancel Panggil karena dia pakai HPI berarti kita keempat eh awas ya ini ya aku lupa dia ada lempar ke penjara itu hati-hati kebetulan ada desert island map Oke ini dipakai sih harus dipakai ya oke hilangkan dulu kita des ke sini ambil lagi ya habis ini dipakai guys fitur mapnya jangan lupa ya overcharge nice banget apakah dikurung tidak Oke cancel Panggil nyala ternyata ya Oh ya ini bisa di cancel pakai rune itu ya jadi jangan lupa kalau rune itu juga berguna ya rune cancel Panggil ini kebetulan kan dia pakai skill Panggil juga jadi masih bisa di cancel nah tuh untung ya oke fitur map terima kasih terima kasih banget Oke dibayar cancel lagi penggilnya ya pindah ke blok sudut kita coba lagi sekali drone shield pas banget Oke kena panggil guys nice kekurung sambil kena panggil itu terus ini kalau misalnya kena kursit itu juga udah nyusahin dia ya sedikit nyusahin dia gitu ya Oke kita pakai ini drone shield kebetulan dia disitu berarti kita tiga sih antara-antara tiga aja 3 ok 5 nggak apa-apa karena kita tariknya satu ini ya satu lain ya Oh malah dia semalah ah elah Oke kita coba ke sini apa dikurung tidak dikurung manet lagi dong karena dia habis ya habis ya Oh attack defense Oke kita lihat bagaimana magulnya ya karena ini dia nggak ada hilangkan juga ya dadunya belum di upgrade juga kayak aku kemarin sih kayak aku kemarin ya tidak di upgrade lupa upgrade dadu Oke aku taruh ke situ kita double dua aja lama jumundur sayang banget kalau maju mundur aku mungkin ke belakang aja nekat nggak apa-apa Excel nya juga ada kok oke em tidak nyala juga aduh kampret banget ya mundur 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 nah oke kita ke belakang eh semoga kena kurung ya kena kurung oke kena panggil ternyata cancel lagi ini 25% nyala terus guys gila ya nggak apa-apa ini terpaksa Oh enggak oke lupa-lupa ada drone ya lupa oke kena panggil guys sudah menang gue semua meantime ya udah menang guysareth cancel YEA udah menang ya'd shred settings habis marble-nya dia suruh bayar opsinya coba itu bayar atau neker ya kita ini dulu semua Alfred hmm temen Herbert ini harusnya bisa kena tarik satu kali ya mas tarik satu kali agak atau lima bebas sih apakah kau kena guys Panggil guys Nice Udah menang guys Oke, tapi sewanya nih Ada 3 problem yang akan kusebutkan Ini ya, udah selesai guys gameplaynya Kurang lebih seperti itu gameplaynya menurutku Oke-oke aja, bagus-bagus aja Karena memang bukan Kartu yang wah banget, tapi ya Oke-oke aja ya, maksudnya tuh dia tengah-tengah gitu loh Oke aja, dia gak begitu wah banget Sampai sekeran Mungkin sekeran crow atau sekeran money ya Tidak seperti itu, menurutku oke-oke aja Bukan berarti kartunya Jelek banget, enggak Menurutku masih oke-oke aja gitu ya Oke, ada 3 problem yang bisa Kukatakan minus di kartu ini ya Adalah satu, marble-nya yang tidak Disupport, tidak didukung ya Tidak didukung ya, menurutku Dia tipe kartu instant landmark yang tidak didukung Marble, rata-rata tuh kartu yang punya Skill instant landmark Dia didukung ya, didukung Sama marble yang skill-skill Marble, nambah marble gitu ya, kayak misalnya Pindah ke area aku dapet marble Terus, apa namanya Dado double, dapet marble Terus, apalagi ya, cashback awal turn Itu, di kartu ini tidak ada ya Tidak dikasih Itu minus satu Minus kedua mungkin ini sih Perkara defense effect berbahaya sama bersewa Mungkin ya, itu aja sih mungkin ya Oh, sewa, sewa, sewa Perkara sewa ya guys ya Perkara sewa Dia murah banget Karena memang Tidak ada kali-kali Atau penambahan sewa di kartu ini ya Tidak ada guys Itu agak kurang sedikit ya Menurutku ya Karena kalau dilihat sih Sebenarnya skill-skillnya Udah bagus ya Hilangkan marble itu Udah bagus Oke, apalagi ya Kayaknya udah itu aja sih Karena memang skill-nya begitu aja Ini bagusnya adalah Dia bisa menyesuaikan kondisi Lawan ketika kita pakai ya Kalau dibilang sama kayak Summer sih Ya, dikit-dikit ya guys ya Hampir sama kayak si Topaz Summer Cuma kalau gue bilang sih Tidak sebegitu sama ya Jadi kalau dia itu juga Ada barunya juga Si Topaz Summer kan Tidak ada efek blocknya ya Ini ada efek blocknya Terus dia ada juga Hanguskan marble Yang tidak ada di Topaz Summer juga Terus kondisinya dia Tidak perlu Ini ya Kalau misalnya si Topaz Summer itu kan Harus nungguin tarotnya nyala dulu Baru bisa nyara kopi-kopinya Kalau ini kan dia sudah pakai anti-TTL Yaudah Tidak usah mikirin Ini ya Complation lawan ya Kalau misalnya kalian Tidak bawa anti-TTL di Summer Kan Kebar guys gitu ya Oke menurutku ini Oke-oke aja Kalau kalian mau kejar Aku tidak akan bilang Wajib kejar ya Karena memang Kartu ini tidak Jadi kartu yang Cukup Apa ya Bertahan ke depannya sih Bisa Cuma Tidak begitu wah banget gitu loh Kayak Ini wajib kejar banget ini Ini bakalan broken meta banget Tidak seperti itu ya Kartu tidak Terbegitu Bisa disebut Broken ya Enggak Tapi kalau mungkin Kalau kalian full set itu akan Lebih broken sih Kalau full set tentu aja broken Semoga ada yang mau minjemin Dan aku bakalan coba Full setnya kayak gimana Oke gitu aja untuk Evo Malia Terima kasih udah nonton Jangan lupa di like dan di subscribe Sampai jumpa di next video Bye-bye 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 selamat menikmati